Yang dikatakan Melayu ini, mereka bukan pendatang. Penduduk yang tinggal di alam Melayu. Bansia Melayu telah lama meletak di Indonesia. Melayu kan orang sini, sepatutnya yang pendatang Cina dengan India. Premis inilah yang diciptakan dan ditanamkan kolonial British untuk melanggemkan disharmoni antar etnis. Sebuah klaim, yang sebenarnya diragukan validitasnya. Karena secara historis penduduk asli semenanjung, adalah masyarakat yang secara umum, sekarang disebut sebagai orang asli. Mereka yang biasanya tinggal di hutan dan pedesaan, sebagian besar hidup dalam kemiskinan, dan pada umumnya non-muslim. Di luar itu, semua merupakan penduduk yang berdatangan sejak abad 14, dan perlahan kemudian mendominasi, serta menguasai wilayah semenanjung. Nenek moyang mereka dari luar wilayah semenanjung, selama dua atau tiga generasi pun, bahkan masih dapat ditelusuri. Sehingga sangat tidak bijak, ketika kemudian, orang asli, penduduk pribumi sebenarnya, tidak dianggap sebagai bumi putera oleh konstitusi negara. Dan sangat tidak adil, ketika kemudian negara, memperlakukan berbeda dan tidak setara, serta mengecualikan partisipasi penuh warga beretnis non-Melayu, padahal mereka sama, berstatus sebagai warga pendatang di wilayah tersebut. Baik orang Melayu, baik orang Cina, baik orang India, memang mereka itu datang lagi di merantap. Semua berdatang lah, tapi kita di Melayu ini berdatang yang paling awal lah. Ironisnya, para penyokong legitimasi atas preferensi hak, hak istimewa, dan para pengusung konsep ketuanan Melayu, adalah tokoh-tokoh dan pemimpin Malaysia, yang bahkan tidak bisa disebut sebagai etnis Melayu asli. Banyak dari mereka, memiliki darah campuran, di mana ayah, ibu, kakek dan neneknya berasal dari Cina, India, Indonesia, Turki, atau Thailand. Mari kita periksa. Tunku Abdul Rahman, pendiri negara sekaligus Perdana Menteri Pertama Malaysia, yang berkuasa selama 13 tahun, memiliki darah Thailand. Ia lahir di Kedah Malaysia pada 1903, dari seorang ibu bernama Cik Menyelara, putri dari Luang Naraborirak, yang berdarah Thailand. Dato'on Jafar, pendiri pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu Umno, berlatar belakang keturunan campuran. Ayahnya, Dato'on Jafar bin Haji Muhammad, memiliki darah bugis, dan ibunya, Rugayah, merupakan keturunan Turki. Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia periode 1970 hingga 1976, merupakan anak sulung, dari pasangan berdarah bugis, Dato' Hussein bin Muhammad Tayyip, dengan Fatimah binti Daud. Dato' Syed Jafar Albar, tokoh politik asal Johor, dan menjabat Sekretaris Jenderal Umno dari 1952 hingga 1958, adalah seorang keturunan Hadromi, Yaman. Dato' Hussein On, Perdana Menteri Malaysia dari 1979 hingga 1981, adalah putra dari pendiri Umno, Dato'on Jafar yang berdarah campuran Turki dan Bugis. Tun Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia pada 1981 hingga 2003, yang kembali terpilih untuk periode 2018 hingga 2020, memiliki garis keturunan India. Kakeknya berasal dari wilayah Kerala India. Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia periode 2003 hingga 2009, memiliki darah campuran. Ayahnya, Tun Abdullah, adalah seorang keturunan Arab, dan ibunya merupakan keturunan Cam dari Kuangtung, China. Dato' Sri Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia periode 2009 hingga 2018, adalah putra dari mantan Perdana Menteri Tun Abdul Razak, yang berdarah Bugis. Syed Hamid Albar, tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Menteri Perminyakan, Menteri Pembangunan Pedesaan, Menteri Kehakiman, juga Menteri Luar Negeri, adalah putra dari politikus senior, Dato' Syed Jafar Albar yang berdarah Hadromi, Yaman. Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia periode 2020 hingga 2021, memiliki ayah, Muhammad Yassin bin Muhammad yang berdarah Bugis, dan ibu, Hajah Hadijah Kasim, yang berasal dari Jawa, Indonesia, dan masih banyak lagi, tokoh dan pemimpin Malaysia serupa. Seperti yang banyak hal layak ketahui, sebagian besar wilayah Johor, dihuni warga keturunan Jawa Indonesia, yang berdatangan ke Semenanjung di abad 20, dan sebagian besar negara bagian wilayah pesisir barat, memiliki populasi besar warga, yang masih mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Minang, Rawa dan Mandailing Indonesia. Pada akhirnya, premisi Walpribumi Melayu, menjadi gugur, untuk bisa mengklaim, warga yang berasal dari banyak tempat di luar Semenanjung, sebagai orang Melayu. Juga tidak bisa dijadikan dalil, untuk mensubordinasi dan mengecualikan peran serta partisipasi warga, yang memiliki nenemo yang berasal dari wilayah lain, di luar Semenanjung. Bersikuku, menganggap etnis Cina, India, dan etnis lain yang telah menjadi warga negara Malaysia, sebagai kaum pendatang asing atau penumpang gelap, dan menempatkannya sebagai warga negara kelas 2, menjadi tidak berdasar. Melanggengkan preferensi, hak-hak istimewa etnis Melayu, lewat legitimasi konstitusional, merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar hak asasi. Politik kepada Melayu yang bermasalah, glorifikasi supremasi Melayu, adalah arogansi, yang menabrak hak kecetaraan warga dalam bernegara. Sesungguhnya belumlah terlambat, untuk meninjau ulang dan mengoreksi, konsep berbangsa, yang telah diwariskan kolonial. Sudah sampai masanya, perkara 153 Pelembagaan Pesekutuan, dikaji semula. Sebelum arus jaman, menggerus dan mengubahnya, dengan paksa. Terima kasih, telah menonton video ini. Semoga, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, Pakde akan membahas, tentang masalah, penduduk asli ya, di suatu area, atau suatu wilayah. Jadi, Pakde, disclaimer dulu, bahwa pengertian penduduk asli, ataupun, suku bangsa asli di suatu wilayah, atau disebut dengan pribumi, ini, kita batasi adalah, orang-orang yang ketika ditemukan, itu mereka memang sudah bertempat tinggal di situ sejak lama. Jadi, kita bisa artikan bahwa penduduk asli itu, ataupun penduduk pribumi adalah, orang-orang yang memang asalnya tinggal di tempat tersebut. Jadi, bukan berdasarkan penelusuran, asal-muasal dari orang tersebut. Kalau berdasarkan penelusuran, atau istilahnya sekarang, lebih dikenal dengan tes DNA, tentu, setiap orang, ini memiliki berbagai garis keturunan DNA, yang kalau ditarik secara garis lurus, itu akan panjang sampai dengan ke, Nabi Adam. Nah, tetapi di sini, kita batasi, yaitu, yang namanya pribumi, atau suku asli, atau suku bangsa asli, adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah, di mana terbukti bahwa mereka adalah yang pertama kali, dan sejak lama sudah menempati area tersebut. Contoh, yang sudah terbukti adalah, misalkan adanya suku aborigin di benua Australia. Itu adalah penduduk asli di benua Australia. Sementara orang kulit putih, itu adalah bangsa pendatang di Australia. Kemudian, kalau di Amerika, itu ada bangsa, atau suku bangsa Indian. Itu adalah penduduk asli dari benua Amerika, yang berkulit merah. Julukannya seperti itu. Sementara orang Amerika sendiri, orang Barat nyebutnya, itu adalah orang pendatang, atau suku bangsa pendatang, atau bangsa pendatang. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan penduduk asli tadi. Masalahnya di sini, para penduduk asli atau pribumi ini, memiliki teknologi yang jauh di bawah dari bangsa pendatang, sehingga mereka gampang sekali tersingkirkan. Karena apa? Karena bangsa pendatang, mayoritas tidak mau menghargai, tidak mau menyamaratakan dengan bangsa-bangsa pendatang. Karena keprimitifan dari bangsa asli ini, maka dijadikan suatu kesempatan atau peluang, untuk menguasai wilayah tersebut. Inilah yang terjadi. Makanya di Amerika, di benua Amerika, itu dulu, sering terjadi perang antara suku Indian, dengan suku pendatang bangsa Barat dari Inggris. Ya, karena itu tadi. Bangsa pendatang ini merebut wilayah dari, orang-orang dari suku Indian. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya bangsa asli dan bangsa pendatang ya. Jadi kita batasi seperti itu. Nah, begitu pula yang terjadi di kawasan ASEAN, ini juga kita memiliki bangsa-bangsa atau suku-suku atau orang-orang pribumi di kawasan ASEAN. Namun orang-orang ini banyak sekali yang tidak terekspos, tidak bisa kita membuktikannya dengan begitu leluasa, karena keberadaan mereka pun sekarang ini sudah sulit kita untuk menemuinya. Nah, yang kedua, di ASEAN ini kebanyakan juga sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa pendatang di luar dari orang-orang di ASEAN itu sendiri. Nah, inilah fakta yang menunjukkan bahwa salah satunya di Semenanjung Malaka, ini adalah suku Melayu, ada suku India, ada juga bangsa atau suku dari Tiongkok ataupun Cina. Mereka semua ini adalah pendatang, namun ada persepsi yang berbeda bahwa orang-orang Melayu di Semenanjung Malaka ini mengaku sebagai bangsa asli dari Semenanjung Malaka, padahal sejarah menunjukkan bahwa mereka pun pendatang. Karena apa? Karena ternyata ada bangsa asli atau peribumi yang memang sudah terlebih dahulu menetap di wilayah Semenanjung Malaka tersebut. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia pun sama ya, ada kaum pendatang atau suku pendatang, ada juga suku asli. Nah, ini pun yang kita harus gali untuk bisa mengetahui setiap di Indonesia ini suku aslinya yang mana, kemudian pendatang yang mana. Bukan untuk sesuatu yang isifatnya adalah memecah belah bangsa atau membuat menjadi terbelah-belah, tersuku-suku, terbangsa-bangsa, itu tidak seperti itu. Tujuannya adalah untuk membuat atau mengenal jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, ke depannya atau di zaman modern sekarang, tentu kita semua adalah bangsa Indonesia, yaitu persatuan dari suku bangsa-suku bangsa yang ada di Indonesia. Inilah yang perlu kita banggakan bahwa kita mampu untuk membentuk suatu bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dari reality video ini bisa menjadikan suatu wawasan baru, kemudian juga sebuah informasi baru dan ilmu yang baru bagi kita semua. Daripada cukup dulu. Sampai di sini kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.